Sambil kita agak sesek sound, Bapak Ibu bisa mengambil saat aduh di hadapan Tuhan. Sambil kita agak sesek sound, Bapak Ibu. Sambil kita agak sesek sound, Bapak Ibu. Sambil kita agak sesek sound, Bapak Ibu bisa mengambil saat aduh di hadapan Tuhan. Sambil kita agak sesek sound, Bapak Ibu. 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 Sambil kita agak sesek sound. Sambil kita agak sesek sound. Sambil kita agak sesek sound, Bapak Ibu. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ketika kita bahwa dalam konteks masa kini yang kita alami di tengah pandemik ini Mungkin kondisi kita berbeda dengan mereka Kalau mereka bisa berkumpul, mereka bisa bertatap muka langsung, saling menguatkan Tetapi mungkin kita yang saat ini harus stay at home gitu ya Kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa bertatap muka Tetapi paling tidak malam hari ini kita bisa belajar prinsip-prinsip Yang bisa menjadi gaya hidup jemaat mula-mula Sehingga mereka itu bisa dikatakan sebagai komunitas yang bisa bertumbuh Komunitas yang benar-benar bisa bertahan di tengah penderitaan yang terjadi Nah, di dalam peranungan saya, jemaat yang dikasih Tuhan Saya menemukan di sini ternyata jemaat mula-mula itu mereka mempunyai Tiga prinsip gaya hidup yang sangat kuat gitu ya Tiga prinsip atau tiga gaya hidup yang mereka miliki Kalau boleh saya sedikit memberikan akronim gitu ya Di sini saya menyebutnya gaya hidup mereka adalah gaya hidup APD APD kalau selama masa pandemik ini kita seringkali mendengar itu Seperti alat perlindungan diri gitu ya Kalau kita mendengar istilah APD selalu kita memikirkan ada baju hamsat Ada masker gitu ya Ada pelindung wajah gitu ya Tetapi apa yang dimaksud dengan APD? Gaya hidup APD ini seperti apa gitu ya Nah, yang pertama dari huruf A gitu ya A ini adalah Alkitab Kita tahu kalau kita perhatikan dalam ayat 42 Ternyata jemaat mula-mula ini mereka mempunyai satu kekuatan utama Yaitu di mana kehidupan rohani mereka itu benar-benar kehidupan yang berakar pada Alkitab atau firman Tuhan Sehingga dikatakan ketika mereka menundukkan diri Di dalam pengajaran para rasul yang ada di Jerusalem Hidup mereka benar-benar dipimpin oleh firman Tuhan Dan mereka benar-benar menghidupi apa yang Yesus katakan Dalam Matis pasal yang keempat ayat 4 Bahwa manusia sesungguhnya hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Jadi gaya hidup yang berakar pada Alkitab atau firman Tuhan Inilah yang memberikan kekuatan kepada mereka juga untuk bertahan Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini Dalam kondisi stay at home gitu ya Kita lebih banyak membaca berita COVID Yang membuat kita takut, membuat kita khawatir Apa justru kita lebih banyak membaca firman Tuhan Ketika kita hanya membaca berita-berita Penambahan jumlah setiap hari, berapa yang positif gitu ya Seringkali tanpa kita imbangi dengan membaca firman Tuhan Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan Membuat kita semakin khawatir dan juga takut Bukan berarti membaca berita itu salah cumaat Karena itu juga kita membutuhkan informasi Kita juga memperlukan kuas padaan gitu ya Dengan membaca berita-berita tersebut Tetapi ketika tidak dihimbangi dengan membaca firman Tuhan Kita akan mengalami yang namanya kekeringan rohani Adakah di sini yang saat ini selama kurang lebih satu bulan stay at home Sudah mulai cepat emosi, cepat marah, menjadi sensitif Mungkin kita terlalu banyak membaca berita-berita yang menakutkan, menyeramkan Sehingga kita sendiri akhirnya bisa jauh dari Tuhan gitu ya Kita mengandalkan diri sendiri, ketakutan seri tanpa kita berharap dan bergantung pada Tuhan Jadi melalui kehidupan jemaat mula-mula ini Mari kita juga belajar mempunyai gaya hidup yang berater pada firman Yaitu Alkitab yang pertama Kemudian akronim yang kedua adalah P P ini adalah persekutuan Sama masih diambil dari ayat yang ke-42 Di situ dikatakan bahwa jemaat mula-mula mereka ini juga kuat di dalam persekutuan Satu sama yang lain Persekutuan yang mereka miliki ini bukan persekutuan yang biasa Tetapi persekutuan mereka ini terdapat unsur persahabatan Ada senasib sepenanggungan Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain Gaya hidup yang bersekutu Yang mereka miliki ini juga Dinyatakan melalui satu tindakan Mereka mulai berbagi Mereka rela berkorban satu dengan yang lain Dan apa yang mereka lakukan itu Sungguh-sungguh Apa ya Benar-benar Tidak dibatasi oleh status sosial Tidak dibatasi oleh status Ekonomi mungkin Asal-usul mereka Tetapi mereka benar-benar murni Untuk peduli Murni untuk membantu Persekutuan yang benar-benar Dibangun melalui satu relasi Yang juga didasari oleh kepedulian Dengan sesama Sehingga Ketika kita berada dalam komunitas Satu sama lain Kita tidak hanya menopang Mendukung secara kerohanian Tetapi kita belajar juga Memberikan support Mendukung itu secara Just money Nah saya rasa dalam masa karantina ini Berkait dengan gaya hidup yang bersekutu Atau persekutuan itu Kita bisa belajar memperhatikan satu sama lain Bisa mungkin masing-masing saling telepon Tanya kabarnya bagaimana Yang sudah lama tidak ketemu temannya Bisa telepon lagi Jumat yang sudah lama bisa ditelepon lagi Tidak hanya telepon Bisa SMS Bisa WA Kepedulian itu bisa ditunjukkan Dengan banyak cara Lebih bagus lagi Kalau jumat yang kasih Tuhan Bisa menunjukkan Persekutuan melalui kepedulian itu Ketika melihat kebutuhan Jumat yang lain Yang mungkin butuh ditopang Secara perekonomian Kita bisa Menyisikan bagian kita Kita bisa berbagi dan sebagainya Atau mungkin Jumat juga bisa tergabung Dalam beberapa pelayanan Yang sudah dilakukan oleh komisi dewasa Bagi-bagi nasi bungkus kepada ojol Membagikan masker gratis juga Bersama dengan teman aksos Ada banyak hal yang bisa dilakukan Gaya hidup yang bersekutu Membangun relasi Yang didasarkan pada kepedulian Dengan sesama Dan akronim yang ketiga Kalau tadi sudah A, P, D D ini adalah doa Kekuatan yang lain Yang dimiliki oleh jumat mula-mula Adalah mereka memiliki Gaya hidup yang berdoa Doa yang mereka lakukan Jumat yang dikasih Tuhan Bukan hanya sekedar doa Yang diucapkan sebagai rutinitas Yang dituntut dari Keagamaan yang mereka miliki Tetapi benar-benar ketika Mereka berdoa Berdoa itu dijadikan Sebagai gaya hidup mereka Sehingga ketika mereka berdoa Dan menjadikannya sebagai gaya hidup Mereka mempunyai satu kesadaran Bahwa sesungguhnya memang Allah itu ada Dan mereka benar-benar Bergantung kepada Allah yang berkuasa Yang memiliki kehidupan Doa yang mereka lakukan Yang kita lakukan dalam hidupan kita Sebagai orang-orang percaya Sesungguhnya itu juga merupakan Kesempatan bagi kita Untuk bersekutu dengan Bapak Yang ada di surga Kalau saat ini hidup kita Diliputi dengan kekhawatiran Dengan ketakutan Mari kita juga Mau belajar Berkomunitas Memilih gaya hidup Berdoa seperti Jemaat mula-mula Dimana mereka Datang kepada Tuhan Dengan segala Kelemahan mereka Dengan segala Ketakutan mereka Mereka benar-benar Menggantungkan hidupnya Pada Tuhan Jadi mudah diingat Bukan Jemaat APD Alkitab Persekutuan Dan juga Doa Dan marilah Jemaat Dalam masa-masa yang Serba sulit ini Kita tetap Boleh berkomunitas Dengan menjadikan APD tadi Menjadi sebuah Gaya hidup Gedung gereja mungkin Ditutup untuk Sementara waktu Seluruh kegiatan gereja Juga diliburkan Tetapi Jangan sampai Persekutuan kita Di dalam Tuhan Juga diliburkan Tidak ada Tatap muka Bukan berarti Kita tidak bersekutu Kalau kita ingat Dalam tahun ini Dan tahun kemarin Kita mempunyai Satu visi besar Visi besar My church My home Mungkin dalam masa Karantina ini Saya mengajak Kita mau membalik Visi itu Bukan my church My home Tetapi My home My church Rumahku Atau keluarga Adalah gereja Karena sesungguhnya Ketika kita berbicara Tentang gereja Gereja itu Bukan gedungnya Tetapi Gereja itu Adalah orang-orang Atau komunitas Yang ada di dalamnya Gereja boleh ditutup Sementara Ketika kegiatan gereja Boleh diliburkan Sementara Tetapi Jangan sampai Orang-orang yang di dalamnya Itu juga Meliburkan diri Untuk bisa Bersekutu dengan Tuhan Untuk bisa Bersekutu dengan sesama Dan biarlah Selama masa-masa Covid ini Kita mau belajar Seperti Jemaat mula-mula Memiliki Gaya hidup APD Alkitab Mendasarkan hidup Pada firmannya Kita tetap Boleh bersekutu Melandaskan pada Kebedulan Pada sesama Kita juga tetap Mempunyai kehidupan Doa Berat Tuhan Biarlah Kita boleh menghidupi Visi kita Yaitu My home My church Biarlah Keluarga ku Benar-benar Menjadi Gerijaku juga Mari bersama-sama Kita boleh Menghidupi Firman Tuhan ini Biarlah Dalam masa-masa Yang tidak tahu Sampai kapan Akan berakhir Kita tetap boleh Bergantung Dan bergantung Kepada Tuhan Saja Mari Kita akan Berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Hari ini kami belajar Dari Cemat mula-mula Dimana mereka Mempunyai gaya hidup Yang senantiasa Bergantung Pada firman Tuhan Mempunyai gaya hidup Yang bersekutu Dan senantiasa Juga mempunyai Gaya hidup Yang berdoa Biarlah Di tengah masa-masa Sulit ini Kami belajar tetap Boleh Berkomunitas Kami tetap Boleh peduli Terhadap sesama kami Biarlah kami Menjadikan Rumah kami Menjadikan Keluarga kami Itu sebagai gereja kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Baik Jemas Untuk meresponi Firman Tuhan Ya Kak Prabowo Kita akan membawa beberapa pokok doa Pada malam hari ini Saya mengajak Kiranya Jemaat yang ada di rumah Juga Apa ya Tidak hanya sekedar mendengarkan doa kami Tapi biarlah Kita juga boleh ikut berdoa di rumah Doa di dalam hati Kita akan ikut berdoa ya Bener ya Kak Prabowo Kita akan berdoa untuk beberapa hal Pada malam hari ini Yang pertama Jemaat yang ada di rumah Yang mengikuti IG Live GKI Ngagel Mari silakan mengambil Waktu hening sejenak Silakan berdoa untuk Pergumulan pribadi Baik itu keluarga Juga perekonomian yang saat ini mungkin dialami Mari kita ambil waktu sejenak Berdoa di dalam hati Kita mendoakan pergumulan pribadi Yang kita alami saat ini Mari kita ambil waktu sejenak Amin Untuk selanjutnya Mari bersama-sama kita juga berdoa Bagi pemimpin-pemimpin negara kita Kita berdoa bagi presiden Kita berdoa bagi wakil presiden Beserta dengan jajaran menteri Kita juga berdoa untuk setiap aparatur-aparatur Dan yang ada di pemerintahan daerah Secara khusus kota Surabaya Supaya Tuhan tetap berotoritas Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka Untuk mengatasi pandemi COVID-19 Mari saya akan pimpin di dalam doa Cuma bisa juga ikut berdoa di rumah masing-masing Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berdoa secara khusus pada malam hari ini Bagi presiden Bagi wakil presiden Berserta jajaran menteri Kami juga berdoa bagi aparatur-aparatur Negara yang lainnya Kami berdoa bagi setiap Mereka yang juga berada dalam pemerintahan daerah Secara khusus yang ada di Kota Surabaya Kiranya dalam masa-masa yang sulit Tuhan berikan kesatuan hati Biarlah setiap apa yang menjadi jalan upaya yang dilakukan Tidak didomplengi dengan kepentingan politik Sehingga benar-benar bisa Fokus untuk Menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 Biar Tuhan tetap memberikan kesehatan Melindungi, menjagai mereka Para pemimpin-pemimpin kami ini Supaya tetap boleh fokus Di dalam Menyelesaikan permasalahan COVID-19 Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka Melihat segala kebutuhan Yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Selanjutnya Jemaat kita juga mau berdoa Bagi tim medis Kita mau berdoa bagi Para dokter Perawat Dan segenap tim lainnya Yang boleh berjuang Sebagai gada di depan Mereka yang boleh Memperjuangkan beberapa pasien yang sudah positif Baik itu ODP maupun PDP Mari kita bersama-sama berdoa bagi mereka Saya akan pimpin di dalam doa Kami datang kembali Tuhan Kami berdoa bagi segenap tim medis Yang saat ini sedang berjuang Untuk memberikan Menyembuhkan Engkau pakai mereka Tuhan Supaya segenap dokter Perawat Tim medis lainnya yang boleh Campur tangan Dalam penyelesaian Masalah ini Tuhan Mereka yang sedang berjuang Memberikan Membawa kesembuhan Kepada penyakit-penyakit yang Sudah dirawat Di rumah sakit masing-masing Kiranya Engkau juga menjagai mereka Engkau memberikan hikmat Kemampuan kepada mereka Untuk melihat setiap kondisi yang ada Supaya dalam setiap apa yang mereka hadapi Tuhan berikan keberanian Tuhan berikan kemampuan Supaya melalui setiap ilmu yang mereka dapatkan Mereka bisa terapkan dengan baik Kami berdoa secara khusus juga Tuhan Apabila ada di antara jemaat kami Simpatisan Mereka juga termasuk Dalam ting dokter Kiranya Tuhan juga boleh Memakai mereka Untuk menjadi berkat Bagi setiap anak-anakmu yang berjuang Melawan penyakit ini Tuhan Kiranya Tuhan juga terus Memimpin langkah hidup mereka Dan hidup mereka Boleh menjadi kesaksian hidup Terima kasih kami serahkan Segenap ting dokter yang ada Di seluruh Indonesia dan dunia Supaya Tuhan yang boleh Tercampur dalam perjuangan mereka Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Ya Bapak Ibu dan Saudara selanjutnya Kita akan berdoa Untuk masyarakat Khususnya masyarakat Indonesia Mungkin kita melihat Masih banyak masyarakat yang Beraktifitas seperti biasa Tidak menggunakan perlindung Terlihat seperti tidak menyadari Sedang ada virus ini Nah mari kita bersama-sama Mendoakan situasi ini Berdoa bagi masyarakat Indonesia Bila mereka punya ikat padara Mari kita berdoa Ya Tuhan kami Pada malam hari ini Berdoa untuk Masyarakat Indonesia Kami mohon kiranya Engkau yang menggerakkan Setiap hati mereka Mereka mempunyai Kesadaran yang baik Untuk mereka Boleh mengurangi Aktifitas di luar Mereka boleh Tinggal di rumah Mereka boleh Melindungi Diri mereka ya Tuhan Dari virus ini Kami mohon Biarlah orang-orang yang Masih merasa kuat Masih merasa Belum tebal dengan virus ini Mereka juga menyadari Akan kelemahan Tubuh mereka ya Tuhan Kami berdoa Menyerahkan untuk mereka Yang mungkin Kurang informasi Tentang Virus COVID ini ya Tuhan Kiranya Engkau yang Menolong mereka Membukakan pikiran mereka Dan biarlah Masyarakat Indonesia ini Boleh bersatu padu Mendukung Untuk menghalangi Proses penyebaran virus ini Kami menyerahkan Angsa ini ya Tuhan Rakyat Indonesia ini Di dalam Belastasi Hanuk Kiranya Tuhan Menolong Yang berikutnya Bapak Ibu Sudah-sudah Terakhir kita berdoa Untuk Gereja-gereja Di Indonesia Bahkan Di dunia Kita tahu Sekarang Gereja-gereja tidak dapat Beribadah Saya mau mengajak Malam hari ini Kita berdoa Khusus untuk Pelayan-pelayan Ibadah Orang-orang yang Masih Mempersiapkan Ibadah-ibadah Secara live streaming Maupun online Biarlah Mereka Tuhan tolong Tuhan jagai Kesehatannya Juga untuk Semuaat yang Beribadah di rumah Tuhan boleh menolong Kemudian juga Gereja-gereja Yang mungkin saat ini Mengalami berbagai krisis Krisis iman Juga krisis ekonomi Dan itu sangat mempengaruhi Gereja Mari kita Berdoa Pergi gereja-gereja Ya Tuhan Kami Malam hari ini Juga berdoa Untuk gereja-gereja Yang Juga Mengalami dampak Virus COVID-19 ini Ya Tuhan Kami Tidak dapat beribadah Secara komunal Di gedung gereja Kami Sedih Tapi kami Mau terus kuat Di dalam Tuhan Kami berdoa Untuk Gereja-gereja Yang terus Berjuang Mempersiapkan Ibadah Ibadah live streaming Maupun online Kami Kami juga Teringat Untuk Kota-kota Yang sudah Mengalami PSBB Ya Tuhan Sehingga mereka Makin sulit lagi Untuk Mempersiapkan Ibadah Kiranya Tuhan Menolong mereka Berkati setiap Orang-orang Yang terus berjuang Dalam mempersiapkan Ibadah-ibadah ini Ya langkau yang menolong Mereka yang harus Keluar Dari rumah Untuk Gereja Biar Tuhan Melindungi Menjaga Dari segala Serangan virus ini Kami berdoa Untuk Jemaat Yang ada di rumah Yang terus Tia beribadah Kepada Tuhan Kira mereka Di dalam Ketidakbiasaan Mereka Mereka perlahan-lahan Boleh membiasakan Diri Untuk beribadah Bersama Dengan keluarga Dialah ini Boleh menjadi Momen Yang indah Ya Tuhan Setiap keluarga Boleh berkumpul Untuk menyembah Tuhan Dan nyerahkan Untuk gereja Yang Ada di dalam Krisis Iman Krisis ekonomi Dan krisis-krisis Yang lain Ya Tuhan Saya mohon Tuhan berbelas kasihan Menolong Gereja-gerejamu Ya Tuhan Untuk mereka Boleh terus bertahan Untuk mereka terus Beriman Di dalam Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Ini setiap doa Doa siap Kami Kami bersyukur Kami boleh Bersekutu Malam hari ini Melalui media Online ini Dalam segala Keterbatasan Dan kekurangannya Terima kasih Ya Tuhan Kami boleh Berjumpa dengan Engkau Kami boleh Menyembah Engkau Ya Tuhan Sekarang kami Akan mengakhiri Secara Persebutuhan ini Ya Tuhan Kiranya kasih karunia Dari Allah Dari Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Tenantiasa Menyertai Setiap Kami yang ada Di tempat ini Ya Tuhan Dimanapun kami Berada Tuhan Memelihara Tuhan Menjaga Di dalam Namamu Yesus Kristus Spesial Spesial guest Kalau Minggu lalu Kita sudah Kedatangan Tamu Spesial Yaitu Pendeta Emeritus Setejo Oke Saya remove dulu Untuk Kak Probo Kira-kira Malam hari ini Kita akan Kedatangan Seorang tamu Yang lain Sebentar Saya akan Unjang Terlebih dahulu Baik Oke Apakah Sudah ada Sebentar Ya Sebentar ya Oke Oke mungkin pakai Nama yang lain Ya ini ya Sebentar Mungkin saya undang Melalui istrinya Baik Ya diharapkan Tidak beranjak dulu Masih Menantikan Kehadiran Tamu Spesial Oke Oke Oh ya Ini baru Sebentar ya Baru Masuk Saya undang Untuk Tamu Spesial Spesial ini Sebentar Oke Sebentar Ya Baik Semoga bisa terhubung Dengan beliau Oke Selamat malam Pak Hose Malam Suara saya Suara saya Oke terdengar dengan jelas Dengan baik Oke Oke Bagaimana kabarnya Pak Hose Ya baik Terima kasih ya Anton dan Probo Atas pelayanan malam hari ini Ya Mungkin bisa dikasih Kesan-pesan Untuk jemaat Yang boleh mendengarkan IG live kita Malam hari ini Silahkan Pak Hose Oke Terima kasih Ya Ya Shalom Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Ngagel Dimanapun Berada Bagaimana Kabarnya Semoga Sehat selalu Dalam Penyertaan Dan Pelindungan Tuhan Nah Kabar kami Sekeluarga Baik Dan Memang Saat ini Lebih banyak Beraktifitas di rumah Ya Namun Juga Bekerja di rumah Belajar di rumah Dan Juga beribadah di rumah Nah Satu hal yang mungkin Kita mesti syukuri Dalam kondisi seperti ini Adalah Kita masih bisa beribadah Walaupun di rumah Melalui layanan Live streaming Nah Jadi kita Tidak Terputus Dalam Persekutuan Dan juga Ibadah-ibadah kita Melalui teknologi Yang ada Nah Untuk Pesan-pesan Ya Sebenarnya Ini informasi aja sih Yang saya sampaikan Bahwa memang Gereja saat ini Kalau dalam bahasa saya sih Sedang lockdown ya Dalam artian Semua Aktifitas Pertemuan-pertemuan Kegiatan-kegiatan Memang Ditiadakan Tapi Bukan berarti Gereja itu tutup Namun saat ini Memang Gereja sedang Mencari Atau Mengupayakan Cara-cara baru Dalam Terobosan-terobosan baru Sehingga kita bisa Terus melayani Sebagai Tugas dan panggilan Gereja itu Jangan sampai Berhenti juga Karena Wabah pandemi COVID-19 ini Nah Salah satunya Tadi Dari singgung adalah Pocok nasi Gratis Tentu yang Sering follow Facebook dan IG GKI Ngage Sudah Familiar dengan Kegiatan ini Dan informasinya Support dari jemaat Memang Cukup luar biasa Untuk kegiatan ini Terima kasih Jemaat yang sudah Berpartisipasi Dalam mendukung Kegiatan ini Nah mungkin Bagi yang Jemaat yang belum Tahu Atau belum sempat Berpartisipasi Kami undang Untuk Segera Bisa mendukung Kegiatan ini Karena Apapun bentuknya Dan juga Berapapun nilainya Itu sangat Sangat berarti Terutama dalam Keadaan seperti Sekarang ini Demikian juga Untuk gerakan 10.000 masker kain Yang Rencananya nanti Akan dibagikan Kepada masyarakat Yang membutuhkan Ini juga Saat ini Sedang dalam Proses produksi Dan terima kasih Juga untuk Jemaat Jemaat yang Mempunyai keahlian Menjahit Yang sudah Ikut Berpartisipasi Mendukung Dalam Pembuatan Masker kain ini Hal lain juga Kita membagikan Renungan Setiap Setiap hari Setiap pagi Menyapa dengan Renungan Gimana sih Caranya Mendapat Renungan Tentu Follow aja Facebook Atau IG GK Ngagel Maka setiap pagi Akan ada Post Terkait Renungan Dan demikian Dan demikian juga Di tengah Minggu Seperti hari ini Kita mengadakan Doa malam Setiap Rabu Dan Besok pagi Juga Besok malam Besok malam Juga akan ada PA Mulai Kamis besok Mungkin yang pertama kali Kita mencoba PA Menggunakan Live IG Seperti Pada malam hari ini Bapak Ibu Bisa mengikutinya Dan Bagi jemaat Yang membutuhkan Informasi Ataupun layanan Dari gereja Jangan ragu-ragu Bisa Kontakt Kantor gereja Karena kantor gereja Itu tidak tutup Hanya memang Jam kerjanya Diperpendek Jadi Tetap buka Dari Senin Sampai Sabtu Mulai pukul Sembilan pagi Sampai jam Satu siang Nah Akhir kata Mungkin Rasanya belum terlambat Untuk menyampaikan Selamat Pasca Karena kita tidak bertemu Di hari Minggu Karena itu izinkan Saya mewakili Majelis Jemaat Menyampaikan Selamat Pasca Bagi Bapak Ibu Jemaat dan Simpatisan GKI Ngagel Sebab dia hidup Ku tak gentar Karena ku tahu Dia pegang Hari esok Bapak Ibu Percayalah Bersama Tuhan Yesus Semua ini Pasti akan berakhir Ya kiranya Demikian Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Oke terima kasih Pak Ose Untuk kesan-pesannya Juga Terakhir mungkin Saya mau Menegaskan kembali Jemaat yang kasih Tuhan Besok kita masih ada IG Live juga Tadi seperti yang sudah Dikatakan oleh Ketua Majelis Bahwa Besok Jam 7 Silakan Jemaat Boleh bergabung Dalam acara Pemahaman Alkitab Nanti akan bersama Dengan pendeta Wahyu Pramudia Dengan mengambil tema Menghadapi Krisis kehidupan Belajar dari Masmur Bapak Ibu juga Bisa mengajak Mungkin ada kerabat Atau Teman-teman gitu ya Kalau misalnya Juga mau Belajar bersama Tentang Alkitab Boleh mengikuti IG Live kita Besok Mulai jam 7 malam Kemudian juga Selain hari Kamis Hari Jumatnya Bapak Ibu Kita juga ada program Yang baru Di IG Live PKI Ngagel Ini terkait Diadakan oleh Rekan-rekan dari Komisi Kesaksian Bagi Bapak Ibu Yang mungkin Mau bersaksi Yang selama ini Sudah jenuh Seat home Atau mungkin Mempunyai Merasakan kebaikan Tuhan gitu ya Kami memberikan Satu ruangan Ruang bagi Bapak Ibu Wadah gitu ya Untuk bisa bersaksi Itu hari Jumat Dimulai Jumat besok Itu jam 8 Sama Melalui IG Live PKI Ngagel Dan disini nanti Akan ada Spesial guestnya Juga ada tamu Spesialnya Nah tapi malam hari ini Saya tidak akan beritahu Terlebih dahulu siapa Supaya kita bersama-sama Boleh menantikan Nah bagi kaum muda Jangan khawatir Hari Jumat Juga ada yang namanya Cangkru online Mungkin ada beberapa disini Rekan-rekan pemuda Nanti bisa Cangkru online Tetapi tidak menggunakan IG Live Tetapi akan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting Itu ya Untuk informasi lebih lanjut Nanti Bapak Ibu bisa Yang mempunyai Anak-anak muda Remaja pemuda Bisa menginformasikan Dan dapat menghubungi Saudara Dio Bastiawan Sama juga hari Jumat Jam 8 malam Tetapi menggunakan Aplikasi yang lain Yaitu aplikasi Zoom Meeting Jadi sekali lagi Sampai ketemu besok Malam Jam 7 Dalam pemahaman Alkitab Bersama peneta Wahyu Pramudia Terima kasih Biarlah kita Tidak senantiasa Boleh mengenangkan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih